Hai Allah maksudnya Muhammad dari dengan bawa siapa dimana dari hamba Allah dari Kalimantan Tengah silakan bertanya langsung kepada Buya insyaallah Assalamualaikum Buya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bisa berbicara langsung dengan tuya Amin Insyaallah saya mau tanya ini Buya sebelumnya saya juga memohon ridonya karena saya banyak sekali dari mengambil ilmu-ilmu yang Buya sampaikan dari halakol-halakof di bulan Ramadan ini yang dari dulu dari kitab sulam Taufik kitab Safinah dan sebagainya saya mohon ridonya Nah saya ingin menanyakan dalam kitab sulam Taufik itu ada beberapa jenis riba mohon penjelasannya Buya dari ada apa itu dari jenis-jenis riba itu apa saja dan bagaimana cara menerapannya menerkannya dalam kehidupan sehari-hari terkadang kita ingin bertransaksi agar kita bersih dari riba tapi kadang lawan transaksi kita kadang orang yang belum mengerti yaitu bagaimana caranya kita menerapkannya gitu Bia Masya Allah riba baik baik itu saja Buya terima kasih atas jawabannya baik Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah terima kasih dari jauh dari Kalimantan Timur ya semoga Allah memberikan segala kebaikan kepada anda dan memberikan pada ilmu anda ilmu yang bermanfaat dan diizinkan tapi syaratnya doakan saya mintakan ampun kepada Allah kepada saya nanti saya izinkan untuk mengambil ilmu-ilmu tersebut semoga sambung hati antara kita di dunia dan di akhirat baik ada pun masalah riba memang disebutkan diantaranya adalah yang menghalalkan riba itu keluar dari iman sebab-sebab kemurtatan kalau tidak salah atau apa itu karena kitab sulam taufik itu silap indah mukaddimahnya itu adalah ringkasan dari al-e'lam ya biqatil islamnya ibnu hajar al-hitami tentang bagaimana kita mengetahui kemurtatan kalau tidak salah diantaranya adalah riba harus meyakini riba itu adalah haram yang menghalalkan riba keluar dari iman cuma rinciannya ini perlu ilmu khusus riba ada bermacam-macam ada riba gorot riba utang biutang yang selama ini masyur di dunia perbankan adalah meminjamkan kemudian kembalinya lebih itu riba gorot riba gorot ini sudah jelas ini riba gorot ternyata riba gini anda meminjamkan atau saya pinjam kepada anda seratus ribu saya kembalikan menjadi seratus satu ribu maka ada riba di dalamnya dan haram dan dosa besar dan ternyata riba tidak hanya riba gorot saja disana ada riba riba fadl ada riba nasiah ada riba yad jadi riba menjadi empat ini adalah urusannya dalam transaksi emas dengan emas emas dengan perak termasuk di dalam dimasukkan ke dalam wilayah emas adalah uang uang emas perak satu grup makanan dengan jenis yang bermacam-macam maka yang masuk dalam satu jenis satu grup beras beras ini beras itu satu jenis baik maka riba riba fadl itu dosa besar jangan dilanggar makanya riba itu tidak harus selalu ada yang dirugikan riba tidak harus ada yang dirugikan yang jelas riba itu melanggar saya enggak ruki saya rela bukan urusan dirimu rela sekarang banyak orang orang rela masuk neraka kok bukan ukurannya ukuran manusia ukurannya syariat kalau riba fadl itu anda menjual emas satu gram dengan emas satu gram ada tambahannya uang beras pijet pokoknya ada kelebihannya fadl atau emas satu gram anda tukar dengan emas satu koma satu gram jadi anda jual beli emas dengan emas ada kelebihannya tapi kalau emas dengan perak bebas harus beda dong masa emas satu gram dengan perak satu gram enggak nyambung dalam hal ini dimasukkan rupiah kalau anda di bulan menjelang hari raya ini anda menukar uang 100 ribu dengan 90 ribu anda riba fadl disini enggak boleh menukar disini maknanya transaksi seperti jual beli jadi enggak boleh menukar uang karena kita pengen uang receh mau dibagi-bagi seratusan ribu ada orang menjualnya isinya 90 ribu dia motong 10 ribu haram agel halal bagaimana ya jual jasa saja ini uang 100 ribu anda beri saya 100 ribu jasanya saja mana jasa bilang begitu jangan langsung motong begitu menjadi tukaran 90 ribu jadi 100 ribu riba fadl kemudian ada namanya ribayat ribayat itu adalah riba fadl juga dalam dunia makanan beras satu kilo beras bagus satu kilo di jual ditukar dengan beras kurang bagus satu kilo setengah secara hitung-hitungan tidak dirugikan yang punya beras satu setengah kilo menginginkan beras yang baik misalnya ada orang kampung nanam padi bagus-bagus berasnya tetangganya orang kaya lagi punya beras jelek yang fakir itu sayang makan beras bagus ngomong sama tetangga pak kamu punya beras oh ada tapi gak bagus amat tuker aja doh yuk berapa hitungannya satu kilo milut saya satu kilo milut bapak beras mau apa beras bagus jadi satu kilo ditukar dua kilo riba fadl gak sah tapi gimana caranya saya kan pengen makan beras enak orang kaya ini kemudian si fakirnya ngomong saya pengen makannya itu babar babar itu adalah bisa jadi banyak bagaimana bir awet oh gampang jual saja beras beras bagusmu jual kepada orang kaya setelah dia ngasih duit kau beli saja kepada orang kaya gak ada masalah jalan ada kok jangan merasa susah-susah aman deh dalam hidup kalau sudah sehariat patuhi nanti aman itu namanya riba fadl ada riba nama riba yat jual beli emas 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 dengan uang disebut sebagai sama-sama naket jika ada pertanyaan kemarin yang mempermasalahkan sudah dijelaskan sama-sama naket artinya kalau emas dengan emas emas dengan pre emas dengan uang itu dalam bertransaksi tidak boleh kredit tidak boleh ada yang tertunda artinya disamping akatnya adalah kontan dan serah terimanya harus saya memberikan uang anda memberikan emas anda kalau ada yang tertunda tertunda maka riba yat yatnya tangannya gak saling menyerahkan itu menjadi riba padahal gak ada yang dirugikan tapi urusannya patuh kepada syariat contoh anda orang kaya lagi jalan-jalan ke pasar sudah kenal dengan penjual emas lewat ada model emas bagus buat istri anda wah ini bagus buat istri saya akhirnya ngomong pak saya beli ini oh gak apa-apa pak duitnya besok ya oh pak tenang sudah saling kenal kok diambil itu emas baru bayarnya besok riba yat karena serah terimanya tidak tidak langsung ada namanya riba riba nasiah dalam transaksinya nasiah itu dalam transaksi kalau yat dalam serah terimanya nasiah bagaimana nasiah itu begini saya beli emas ya oh iya gak apa-apa tapi bayarnya sebagian sekarang sebagian nanti ya dalam transaksinya ada yang ditunda pembayarannya maka nasiah itu tempo maka itu masuk riba padahal gak ada yang dirugikan dalam omongannya biarpun uangnya diserahkan oh ternyata ada tapi transaksinya nanti gak sah harus transaksinya halan aku beli emasmu sekarang dan aku bayar sekarang aku ambil sekarang kemudian ini duitnya harus begitu nah ini adalah urusan riba riba itu selain itu adalah tidak masuk dunia riba dan ternyata riba ini urusannya kepatuhan kepatuhan biarpun tidak ada yang dirugikan biarpun hanya kecil 0,5% riba goreth tetap haram bahkan bukan saja uang misalnya aku meminjamkan uang kepada anda saya 100 ribu kembalikan 100 ribu plus picit picitnya riba kok melanggar Allah picit kan ada nilainya 20 ribu 30 ribu kan begitu jadi seperti itu ya jadi riba ada 4 tadi semoga Allah menjauhkan kita dari riba memberi kepatuhan kepada riba ada penerinciannya nanti lebih lagi ada ini gambarnya kalau ikhlas salam taufik memang tidak dirinci itu hanya beberapa hal yang harus kita itu patuh kepada syariat riba adalah haram yang menghalalkan riba keluar dari iman kayak orang di luar islam waktu itu mengatakan jual beli itu kayak riba apa sih bedanya kok riba jadi haram kan jual beli cari untung riba cari untung kenapa dibedakan makanya mempermasalahkan urusan riba ini kayak orang tadi itu orang yahudi yang mengingkar itu umat islam itu aneh jual beli kan kayak riba boleh jual beli riba gak boleh riba kan jari untung jual beli jari untung kalau ada orang yang mempermasalahkan riba-riba begini khawatir dia golongan orang semancipit sudah patuhi selagi dikatakan oleh syariat haram jangan ya sudah termasuk kredit emas gak mendesak gak mati orang gak kredit emas maka jangan dipaksa dengan kredit emas sudah selesai kredit emas kan berarti pembayarannya nanti emasnya diambil duluan tapi saya pengen nabung nabung dulu transaksinya nanti boleh saya nabung 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 kalau sudah ketumbuh duit beli emas baru transaksinya nanti pertama nabung belum transaksi bukan kredit bayar dulu bukan bayar ngumpulin duit dulu ada cara bentuknya mirip akadnya saya yang dirubah saya bayar dulu bukan membeli barangnya kok pak saya titipkan bisa diatur emas jadi titipkan ke saya saya nabung dulu kalau sudah cukup nanti baru kita membuat transaksi saat itu nanti bisa kok caranya sebenarnya makanya ini ujian ujian bagi ahli iman khususnya kalau gak patuh ya bahaya urusan keimanan jadi ada riba gak ada yang dirugikan gak ada ini saja semoga Allah menjadikan kita hamba yang patuh kepada syariat dijauhkan dari riba dengan bermacam-macam riba vallaha alam selamat menikmati selamat menikmati terima kasih